Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama-tama, mari kita panjakan puji dan puji syukur kita Atas kerjaan Allah SWT Kita hadirkan kepada Nabi Agung kita Nabi Muhammad SAW Dan dengan kesabaran dan keteguhannya Kita dapat mengenal Islam Dan dapat menaksanakan sunnah-sunnah ini Pada sore hari ini yang cerah sekali Saya akan membahas tentang sahabat sesurga Apa itu sahabat sesurga? Sahabat sesurga adalah sahabat yang diingatkan kita Atau teman yang mengingatkan kita kepada kebaikan Yang mengingatkan kita kepada Allah SWT Serta yang tidak bosan-bosan mengingatkan kita Bahwa kita hidup di dunia ini Hanyalah untuk beribadah kepada Allah SWT Yang selaras dengan firman Allah SWT Yaitu Yang berarti Dan aku ciptakan jin dan manusia Kecuali untuk beribadah kepadaku Jadi tujuan hidup kita di dunia adalah beribadah kepada Allah SWT Mengapa mencari sahabat sesurga sangat penting? Karena Allah SWT telah memberikan kabar gembira kepada kita Lewat hadis Rasul S.A.W. yang diriwajan oleh Ibn Mubarak Yang berbunyi Apabila kalian tidak menemukan sahabat-sahabat kalian di surga Dan bertanya Dan bertanya Ya Rabb kami bagaimana Kami tidak melihat sahabat-sahabat kita di surga Maka Allah SWT berseru Carilah ke neraka Dan keluarkanlah Keluarkanlah dari neraka Yang di dalamnya terdapat iman Walau sebesar biji zaroh Biji zaroh itu kecil sekali Seperti perumpaan di sini Biji sawi yang sangat kecil Dan dari hadis di atas Kita dapat melihat betapa pentingnya mencari sahabat surga Karena apa? Barangkali teman kita tersebut yang menyelamatkan kita besok nanti Bukan amalan-amalan kita yang kita kerjakan selama ini Makanya di sore hari ini saya doakan dengan terus teman-teman Dan kita semua mendapatkan sahabat surga Dan kita semoga berkumpul di surganya Allah SWT Amin amin Yang selara sekolah Dengan hadis Nabi SAW Yang diliwayatkan oleh Mutafakun Alek Yaitu Bukhari dan Muslim Perumpamaan Memilih teman Adalah seperti kita Memilih pada Tukang besi Atau pandai besi Dan penjual minyak wangi Teman yang baik Diibaratkan seperti penjual minyak wangi Jika kita mencari teman yang baik Setidaknya kita bisa membeli minyak wangi darinya Atau kita setidaknya dapat diberi olehnya Atau bahkan kita dapat tercipat aromanya Begitu pula sebaliknya Memilih teman yang buruk Seperti kita Berdekatan dengan pandai besi Bisa jadi apinya terkena baju kita Dan membakar baju kita Atau paling tidak Baunya terkena kita Dan itu tidak enak Ini hadis ini diberatkan oleh Mutafakun alam Dan berikut Di sini Saya akan memberikan tips-tips Mencari teman yang baik Agar kita tidak salah dulu Yang pertama Carilah teman yang solehah Karena Allah SWT Yang soleh atau solehah Dan yang kedua Carilah teman Yang mau mengajak kita Kedalam kebaikan Bukan hanya mengajarkan kita Kepada kebaikan saja Dan yang ketiga Carilah teman yang menghargai pendapat kita Bukan hanya mengatur hidup kita Dan yang keempat Carilah teman Yang tidak henti-hentinya Memperingati Memperingatkan kepada kita Apa hakikat hidup ini Yang sesungguhnya Sekian dari saya Semoga bermanfaat Apabila ada salah Mohon dimaafkan Wabillahi tafut wa hidayah Wari dawa inaya Wajihadu visabidillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh